Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam How are you today? Good Healthy Breathe Atau Sedih? Bagaimana dia? Ada yang sakit? Semua sehat ya? Okay Before we start meeting today We will pray together Pray to start Okay Please Okay Sebelum dimulai Please Apa-apa Sebelum Menanggi tugasnya Selama pembelajaran dari kemari Silahkan keluarkan buku RKS dan buku tugasnya Agung mau larang-larang ini Hadir Tugas listriknya belum ya Mau papan Oke Hari ini kita akan belajar di unit 3 Yang di sub unit Kemarin udah belajar Terakhir kita belajar di Di watch aku Belajar apa? Ada yang masih ingat? Berpemari 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 Kenapa Tidak ada RKSnya? Ya Tidak ada RKSnya Tidak ada RKSnya Silahkan bergabung sama teman-teman yang punya RKS He best Tidak ada RKS Bagi onlar Aku Gada Oke, jadi semalam itu harus klik payah bunuh ya Teman-teman sebelum mau PTN itu Siapkan sukunya Biar tidak akan terkebalan Oke, ada yang masih ingat Kemarin kita sudah belajar Sudah belajar fokus skill yang mana Agung, masih ingat gak? Baca grup gak? Belajar apa PTN? Oke, kita mulai jadi prohibition Biasanya ada di awal dengan Atau pasti ada tata Atau ada Jadi ini itu sebenarnya singkatan dari Ini semua menyatakan bahwa Tidak atau jangan Jadi kalau kalimat ke prohibition itu berarti Tidak usah dilakukan Jangan dilakukan Kayak gitu ya Berarti ada tanda-tanda Pasti ada Note, note, note Ada Atau ada aja Don't delay Don't make sadness Don't make any noise Banyak banget contohnya Oke, selanjutnya yang suggestion Atau saran Kalau kalian memberi saran Ke teman kalian seperti apa? Misalkan Suci Suci mau ngasih saran Ke Eka Kamu harus Kamu harus belajar lebih keras ya Atau Kamu harus lebih rajin ya Gitu kan Jadi memberikan saran Tapi biasanya bisa pakai Tata Shoe Atau bisa pakai Misalkan Dari kata Shoe Ini kamu mau memberikan Saran Ke teman kalian Suci You should stand harder Suci You should stand harder Jadi memberikan saran Atau suggestion itu Seperti Ekspresi atau kalimat Untuk meminta Untuk Menyuruh orang itu Untuk Lebih baik Biasanya kan Saran itu saran Ada yang Kalau saran itu Lebih baik Yang membangun Jadi membuat Teman kita Itu lebih Lebih baik Bukan jangan Berikan saran Yang Yang buruk Oke Kita lihat Tas lima Tas lima Tas lima Tas lima Mis butuh dua orang Itu ke depan Kiki Kiki dan Sampai Sampai Satu Dua Tiga 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 Lepa junction Masa Tiga 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 Oke, teman-teman Dari download A Ada gak kalian menemukan Tentang the expression of prohibition Yang tahu, angkat tangannya Oke, aku Yang bagus, don't climb the tree Oke, good, don't climb the tree Di mana ada kata don Di mana ada kata aren't Muscle itu menandakan bahwa Dia adalah the expression of prohibition Di mana ada kata should Itu menandakan dia adalah Expression of obligation Atau keharusan Oke Dialogue B Sekarang kita isilah yang A Oke, Kiki Dalam dialogue B Oke, dalam dialogue B Ada yang bisa menukankan kalimat Ada obligation, suggestion, atau prohibition Di dalamnya Oke, album lagi Obligation Obligation The visitor must have 150 cm in head To write their own Postal Oke, and press Dan teman-teman tahu yang mana kalimat Obligation The position of obligation The visitor must have The visitor must have 150 cm in head To write their own Postal Yes Yes, good Nah, itu dia teman-teman Bagian atau kalimat yang menunjukkan bahwa dia adalah expression of obligation Atau ekspresi Menunjukkan sebuah keharusan Yaitu di bagian yang A The visitor must have 105 cm in head To write the roller coaster Bagus ya Oke, berarti kalian sudah tahu kan Mana yang menunjukkan prohibition Dan mana yang menunjukkan obligation Satu lagi Bagian Reducing Ini apa Let's Let's We can We can Oke, adakah yang bisa menemukan dalam dialeksi apakah itu ada expression of obligation, apakah ada expression of suggestion, atau prohibition. Oke, yang mana yang menunjukkan? Adakah salah satunya dari expression of obligation, atau adakah salah satunya dari expression of suggestion, atau prohibition. Ayo, ini sudah jelas, ada kalimatnya di sini. Tidak ada tau, dilihat, dilihatlah haisnya. Oke, mangesa. Ya, itu adalah menunjukkan expression of prohibition. Oke, dari tadi ini obligation sama prohibition. Tadi kita pelewat satu, di dialek A, itu ada expression of suggestion. Yang mana? Bicara. Bicara ya? You have better use the stick to take the mango. Oke, good. You have better use the stick to take the mango. Oke, betul. Itu adalah expression of giving a suggestion-nya di kalimat yang bagian B. Oke, thank you Naizila and Giki. Boleh kembali ke-4. Which utterance in past four saw the expression of obligation, suggestion, and recognition? Nah, jadi itu sama kalian dibuat tabelnya. Nanti mispliksa ya, dibuat tabelnya. Simple aja kalau saya... Nah, dibikin kayak gini ya. Yang task 5 itu dibikin kayak gini. Jadi, dari practice yang task 4 tadi, yang task 4 itu. Kalian bedakan atau kalian masukkan ke sini. Mana yang termasuk kalimat obligation? Mana yang termasuk expression of pronunciation? Dan mana yang termasuk expression of suggestion? Okay guys, wakilnya sudah habis ya. Thank you for your attention. See you in the next meeting. Ketemu lagi minggu depan. Sama di hari Selasa jam ke-3. Jadi, sebelumnya mis itu akan memberikan video pembelajaran atau apa yang harus kalian baca dulu di malamnya ya. Itu masuk mis itu. Biar nanti ketika mis masuk, kalian tidak terlalu bingung. Gak berlongo-berlongo ya. Jadi, baca dulu video pembelajaran atau materi yang miskin di video. Jadi, nanti ketika di kelas, kalian sudah sedikitnya, kalian sudah punya jam barang, sudah bingung-bingung. Oke, itu tadi ya. Buat beli topik, buat hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.